Wah eyeliner nomor satu udah mulai hilang guys Atau gosok dengan tangan Dan ini aku coba gosok lagi Dengan menggunakan eyeliner juga sudah mulai hilang Akhir aku pakai Misal water produk yang terakhir Yang masih bertahan produk apa itu Hai welcome back kembali lagi dengan aku Roma di cerita Roma Di video kali ini aku akan Membahas beberapa jenis Eyeliner yang ada Dijual di pasaran Nah apa aja yuk langsung aja Tapi aku mau minta bantuannya dulu Ke teman-teman semua Buat like dulu video aku Dan subscribe karena subscribe itu gratis Oke Oke Untuk saat ini jangan terlalu Teralihkan dengan wajahku yang lagi break out Parah banget Karena aku terlalu banyak Menggunakan skin spray Care yang orang-orang lain Kok aku malah curhat ya kan Karena gak semua skin care yang orang cocok itu kita cocok Jadi ya Try and enroll sih Jadi ya inilah hasil resiko aku Tapi gak apa-apa aku Oke tanpa berlama-lama lagi tanpa berbasa-basa lagi Berbasa-basa Berbasa-basi lagi Oke aku langsung aja ada tiga eyeliner yang aku punya yang ada juga di pasaran Tiga jenis eyeliner apa aja Yang pertama Nah yang pertama aku mau bahas tentang eyeliner pensil Eyeliner pensil itu bentuknya kayak pensil dan komposisinya itu dia padat dan lembut Karena komposisinya itu padat dan lembut itu biasanya mudah banget digunakan untuk para pemula yang mulai belajar makeup Disini aku ambil contohnya itu eyeliner pensilnya dari Wardah seperti ini Keunggulannya dari eyeliner pensil ini Kalau dia udah mulai habis atau dia udah mulai gak runcing Kita bisa raut seperti ini Kita bisa raut sampai dia habis nanti sekecil ini Untuk packaging yang pensil dia biasanya memang terbuat dari kayu dan seperti ini Ada penutupnya Dan jarang ada menggunakan langsung rautannya Dan penutupnya klirik begini simple banget Dan pada saat mau buat wingsnya Kalian tahu kan biasanya wings disininya itu lebih gampang Kalau untuk pemula karena dia bentuknya padat Jadi gampang digunakan dan gak salah-salah arah gitu Karena dia padat dan lembut banget Bisa aku contohkan disini Dia lembut dan gampang diaplikasikannya Gampang banget kan Karena dia lembut banget Jadi untuk pemula sebenarnya ini lebih bagus Kalian gunakan Tetapi walaupun dia bagus untuk kalian gunakan Untuk daya tahan ya Untuk ketahanannya bagi para kaum hawa Apalagi wajahnya yang oily Di berminyak ini itu gak cocok sih Karena kalau wajah kita yang berminyak itu Apalagi di kelopak mata berminyak Dia itu gampang banget luntur Dan bisa berlebar sampai ke bawah Jadi ini hanya bisa dipakai Hanya bertahan 1-2 jam doang Kalau lebih dari itu Apalagi kalau kita berada kegiatannya di outdoor Keringat atau panas Itu pasti akan luntur dan dia bisa luntur sampai ke bawah Dan itu udah pernah aku alamin Jadi kalau kalian mau pakai eyeliner pencil Apalagi khususnya yang Wardah ini Jadi kalau kalian mau pakai eyeliner pencil Bagi pemula Jangan pakainya lebih dari 2 jam Apalagi di tempat outdoor yang panas gitu Pasti itu udah gak banget Kalau beberapa jam-jam Karena dia akan berlebar ke bawah Itu kekurangan yang pertama Dan kekurangan yang kedua adalah Eyeliner pencil begini mudah banget patah Dibandingkan eyeliner Kedua eyeliner yang nanti aku sebutkan Ini aja aku udah Salah pegang tadi Udah patah coy Astaga Gara-gara aku salah Pegang ruang tadi Kayak ini bener-bener Banget riskan Memang dia gampang digunakan untuk pemula Tapi dia sangat riskan untuk patah Jadi kita harus sering Harus lebih hati-hati Supaya jangan patah Karena mudah patah tersebut Itu udah tanda banget kan Kalau dia memang lembut Dan lembut padat Tapi ya itu resikonya Dia mudah patah Kalau misalnya jatuh Ataupun gak sengaja Kesengkol dikit ujungnya itu Pasti langsung patah Karena dia lembut banget memang Eyeliner yang kedua Mau tunjukin Ini dia Eyeliner liquid Jadi Ini eyeliner Aku contohin dari Maybelline Cuman dia udah agak pudar gitu Maybelline hyperglossy Packaging untuk liquid liner Biasanya dia terbuat dari dua tempat ini Satu untuk kuasnya Satu untuk tabung liquid linernya Jadi terpisah Dan Seperti ini Ini terbuat dari plastik Bulat Seperti ini Elegan banget Warna juga gelap banget Sesuai dengan isinya sih Gelap banget Terus Tapi Untuk keterangan disini Dia tuh mudah luntur Padahal dia itu gak aku Buat di dalam tas Cuman aku letakin di tempat box Tempat box Tempat kosmetik-kosmetik Peralatan makeup aku Tapi dia bisa luntur begini Cuman aku tuh dia bagus banget Jadi Dia tuh baik Dia Bacaannya tepat kali Gini Ini tau kenapa Eyeliner liquid Biasanya Dilengkapi dengan kuas Seperti ini Jadi Jadi dia berada di dalam tabung Dan ada kuasnya Di tempat yang terpisah Seperti ini Ujungnya Kuncing Dan Sangat lentur Menurut aku sendiri sih Ini kayak kurang cocok gitu loh Karena Lagi waktu aku kemarin Belajar pakai eyeliner Ini tuh Agak ribet banget Karena Saking lenturnya Ujungnya itu Kalau kita salah gerakan sedikit Dia itu bentuknya Langsung aneh Atau langsung lain Apalagi dia cairkan Jadi bener-bener harus Hati-hati banget Dan aku gak saranin Buat kalian pemula Untuk pakai eyeliner Liquid ini Tapi Walaupun dia agak susah Pengaplikasiannya Untuk kita-kita Yang para pemula Untuk ketahanannya Dia ini lebih Tahan menurut aku Dibandingkan dari Eyeliner pencil Yang tadi aku tunjukin Jadi kalau kalian mau pakai Di atas 3 jam Itu masih Oke Untuk eyeliner liquid Dari Maybelline ini Atau eyeliner liquid Yang lainnya Dibandingkan eyeliner Pencil ya Tapi kalau kalian Menggunakan ini Terlalu lama Dan itu di ruangan Outdoor Dan panas Dan membuat Berkeringat Apalagi Keluar minyak-minyak Itu dia akan terkelupas Sedikit demi sedikit Jadi Jangan pakainya lama-lama Atau pastikan Kalian Menggunakannya Tidak di tempat Yang outdoor Dan lama Supaya Enggak Lucu kan Masa kita Eyeliner-nya sebelah Hilang Sebelah Enggak Gitu Karena Kalau dia kena air Ataupun Kena air Maksudnya Keringat Ataupun oil Dari wajah kita Yang keluar Dia itu akan mudah Menglupas Sedikit demi sedikit Jadi pastikan Jangan lama-lama Di luar ruangan Kalaupun kalian Harus melakukan Kegiatan seharian Aku gak Merakumulasikan Untuk pake ini Tapi pake lah Eyeliner liquid Yang lain Dari yang merek lain Maksudnya Mungkin kalian bisa Coba yang lain Tapi aku punya Contohnya disini Adalah Eyeliner dari Maybelline Bentuknya tuh Seperti ini Saking dia Lenturnya Dan rucing Dia itu Kalau salah Saja Bergetar Tangan kita Itu bentuknya Sudah aneh Di garis Mata kita Di line eye Kita Ini belum pernah Ini belum pernah ya Oke Dia lembut banget Lentur Dan Harus menunggu Beberapa saat Untuk kering Jangan langsung Berkedip-kedip Karena nanti Nanti Nah Untuk eyeliner Yang ketiga Yaitu Eyeliner Speedol Untuk jenis Eyeliner Speedol Ini adalah Eyeliner Jenis yang Aku suka banget Karena dia akan Gampang penggunaannya Kayak speedol Bukan kayak Memang kayak Memang speedol Jadi lebih Gampang Pengaplikasiannya Ujungnya Gak terlalu keras Ujungnya juga Gak terlalu lentur Tetapi Lebih gampang Saat kita Kayak Menggambar gitu Apalagi Untuk kalian yang Pemula Ini cocok banget Karena ujungnya Gak terlalu Taku Dan gak terlalu Lentur Jadi kalau menggambar Wings Atau Cat Eye Itu gampang banget Dan Dia Liquid Jadi Gak terlalu Sulit Aku contohkan Disini adalah Aku ambil Pencil Nose Untuk jenis Eyeliner Speedol Ini adalah Eyeliner Jenis yang Aku suka banget Karena dia akan Gampang penggunaannya Kayak speedol Bukan kayak Memang speedol Jadi lebih Gampang Pengaplikasiannya Ujungnya Gak terlalu Keras Ujungnya Gak terlalu Lentur Tetapi Lebih gampang Saat kita Kayak Menggambar Gitu Apalagi Untuk kalian yang Pemula Ini cocok banget Karena ujungnya Gak terlalu Aku Dan Gak terlalu Lentur Jadi Kalau Menggambar Wings Atau Cat Eye Itu Gampang Banget Dan Dia Liquid Jadi Gak terlalu Sulit Kayak Aku terkejut Banget Gitu Karena Aku tester Ini Itu Ditangan Nah Sampai Aku pulang Ke rumah Itu Aku Sebelum Pulang Dari Mall Itu Waktu Setelah Menggunakan Jalan-jalan Aku masih beraktivitas Di Luar Masih ada Di mall Masih makan Sama Teman Aku Dan Guys Terkejut Dong Terkejut Dong Itu Asli Itu Aku tempelin Di tangan Dan Itu Dia Gak Berubah Masih Tetap Sama Padahal Aku Udah Sempet Cuci Tangan Karena Kita Harus Hari Sering Cuci Tangan Dan Aku Sumpet Cuci Tangan Pasti Otomast Dia Kena Sabun Kan Itu Asli Gak Berubah Wulis Seriusan Tapi Aku Gak Tau Kenapa Gitu Kan Kesaat Aku Contohkan Disini Itu Stay Banget Kan Gitu Dia Gak Kena Apa Terus Dia Gak Udah Hilang Kena Air Apalagi Kena Sabun Sedikit Sedikit Itu Gak Udah Hilang Dan Aku Sangat Kecewanya Kenapa Karena Pada Saat Aku Tempelin Eh Aku Tempelin Kayak Apa Pada Saat Aku Menggunakan Di Alis Mata Aku Eh Kok Alis Di Kelopak Mata Aku Untuk Membuat Eyeliner Aku Kecewa Banget Hasilnya Itu Gak Sama Hitam Gak Sama Hasilnya Seperti Yang Ada Aku Tekstur Di Tangan Mungkin Karena Tekstur Tangan Aku Jenis Kulit Tangan Aku Itu Kering Jadi Dia Tetap Tahan Lama Dan Dia Gak Berubah Sama Sekali Ataupun Berkurang Bentuk Pada Saat Aku Garis Pake Menggunakan Tekstur Yang Ada Tetapi Pada Saat Aku Buat Disini Oh My God Mungkin Karena Berminyak Juga Di Kelopak Bagian Kelopak Mata Aku Jadi Dia Gak Stay Seperti Yang Aku Bayangkan Pada Saat Menggunakan Testernya Mungkin Untuk Wajah Kalian Yang Kering Cenderung Kering Ini Bakalan Cocok Banget Karena Dia Stay Untuk Yang Kering Tapi Kalau Untuk Yang Berminyak Aku Sangat Tidak Menyarankan Karena Dia Sama Dengan Yang Lainnya Cuman Dia Gak Beleber Gak Kaya Pencil Eyeliner Pencil Yang Beleber Sampai Kebawah Cuman Dia Melupas Sedikit Demi Sedikit Untuk Cara Pengguna Aku Paling Suka Banget Yang Jenis Spidol Tapi Mungkin Aku Akan Ganti Yang Bukan Perbasari Lagi Karena Gak Cocok Untuk Di Kulit Mata Aku Yang Agak Sebenarnya Jenis Kulit Aku Lebih Kering Tapi Dibagian Dekat Mata Ini Agak Lebih Ke Berbinyak Jadi Kalau Pakai Eyeliner Itu Gak Bisa Lama Apalagi Kalau Yang Tahan Dengan Minyak Pasti Luntur Luntur Dia Lumpas Nah Dari Ketiga Tiga Tiga Dari Ketiga Jenis Eyeliner Yang Aku Tunjukin Ini Yang Paling Aku Suka Eh Buka Aku Tadi Belum Coba Warnanya Di tangan Aku Untuk Yang Purbasari Ini Balik Coy Kayak Gini Coy Ini Packagingnya Bagus 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 Purbasari Bagus Elegan Kelihatan Mahal Kelihatan Elegan Ada Warna Emas Dan Hitam Seperti Ini Terus Purbasari Untuk Warnanya Dari Ketiganya Ini Aku Cule Contohnya Spidul Dia Warnanya Hitam Banget Tekak Seperti Ini Ujungnya Dan Dia Lebih Yang Bisa Mengatur Ketebalan Kita Tinggal Tekak Aja Seperti Ini Ini Yang Tadi Pencil Liner Ini Liquid Liner Finish Finish Pidul Liner Oke Itu Dia Jenis-jenis Eyeliner Yang Aku Tunjukin Semoga Membantu Kalian Buat Para Pemula Yang Memilih Salah Satu Eyeliner Yang Cocok Untuk Belajar Kalau Kalian Suka Dengan Video Aku Jangan Lupa Tinggalkan Like Dan Comment Dan Dukung Terus Channel Aku Jangan Lupa Klik Subscribe Terima Masih Udah Nonton Teman Teman Semuanya Sampai Jumpa Lagi Di Video Aku Selanjutnya Bye Bye